Shalom, soalnya dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama bersatu dalam doa sebelum kita menengahkan renungan firman Tuhan. Kayak bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam siap hidup kami, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam siap hidup kami. Pagi hari kayak berdoa berkati siap hidup kami Tuhan, kotar yang mau mendengar siap renungan firman-Mu, berikan kami hati yang siap untuk kita beri firman Tuhan, biarkan kasih Allah itu senantiasa mengalir dan ada dalam siap hidup kami. Kayak bersyukur, biar roh kudus mengajari dan memberi pengertian dalam siap hidup kami. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kayak berdoa, kayak mengucap syukur, hallelujah, amen. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Kepentingan atau Identifikasi Kristus. Kita akan baca di dalam Galatia 2 ayat yang ke-19 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Siapapun kita, kebutuhan rohani yang tidak terelakan adalah mati terhadap sifat dosa, Yaitu menolak apapun mengenai hak saya, hak saya, atau hak diri kita sendiri. Hal ini bukan soal tekat ulus, tetapi tekat untuk meniru Yesus, atau tekat untuk mengikuti dia oleh karya Kristus dalam siap hidup kita. Bagian saya, bagian kita, saudara, adalah berkomitmen. Masalahnya, seperti judulan renungan kita pada pagi hari ini, Kepentingan kita ada atau identifikasi Kristus. Kebutuhan rohani kita masing-masing yang tidak terelakan adalah kebutuhan untuk menandatangani akta kematian Dari sifat dosa kita. Kita harus menundukkan pendapat emosional dan keyakinan intelektual kita, serta dengan rela mengerahkan kedua hal itu menjadi keputusan moral melawan sifat dosa. Yaitu melawan tuntutan apapun mengenai hak saya, mengenai hak kita, keinginan daging kita. Paulus berkata, Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia tidak berkata, aku telah bertekad untuk meniru Yesus Kristus, atau aku sungguh-sungguh akan berusaha mengikuti dia. Melainkan dia berkata, Aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Atau di bersamaan, di bersamakan dengan dia dalam kematiannya. Artinya, pada saat kita mencapai keputusan moral untuk mati, untuk hidup kita mati dalam dosa dan bertindak sesuai dengan hal itu, maka semua yang telah dikerjakan oleh Kristus untuk kita di atas salib yang dikerjakannya dalam siap hidup kita. Komitmen penuh kita terhadap Allah memberi peluang kepada roh kudus untuk memberikan kepada kita kesucian dari Yesus Kristus itu sendiri. Ada frasa, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Maksudnya adalah, keperibadian kita tetap ada. Tetapi motivasi kita, motivasi utama kita adalah untuk hidup dan sifat yang memerintah kita secara radikal itu berubah. Kita masih mempunyai tubuh manusia yang sama, tetapi hak iblis yang lama atas diri kita telah dihancurkan dan hanya ada satu hak, yaitu hak untuk kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Hak untuk kita mengikut Kristus. Dalam frasa, ada hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Artinya, bukan hidup yang saya rindu jalani atau hidupi, atau yang saya harapkan, atau yang kita mau jalani, melainkan hidup yang sekarang kita jalani atau kita hidupi di dalam daging, kita yang fana. Hidup yang dapat dilihat orang. Kita hidup oleh karena iman dalam anak Allah. Iman ini bukan iman Paulus sendiri. Dalam Yesus Kristus, melainkan iman dari anak Allah yang telah diberikan kepadanya, hal ini tidak lagi menjadi suatu iman dalam iman. Iman yang melampaui segala batas yang dapat dibayangkan. Iman yang hanya datang dari Putra Allah. Hari pagi hari ini, pertanyaannya, saudara, seperti judul renungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita hanya mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau? Apakah kita cuma mau mengedepankan keinginan dan kepuasan hidup kita? Atau kita mau hidup seperti Yesus hidup? Seperti Kristus hidup. Mari pagi hari ini sangat-sangat menungkan firman Tuhan. Mari sangat-sangat tutup matamu, saudara, di tempat saudara masing-masing hari ini. Mari sangat-sangat ambil waktu buat datang sama Tuhan. Mari ambil waktu buat menyembah Tuhan pagi hari ini. Ambil waktu buat merendahkan diri dan sangat-sangat katakan Tuhan. Mari lihat hidup kami. Apakah selama ini kami cuma hidup sesuai dengan apa yang kami mau sendiri? Atau jangan-jangan kami hidup cuma mengikuti hal nafsu kami sendiri? Atau kami sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Eh pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Ajari kami. Seperti Paulus katakan bukan hidupnya lagi. Tapi biarkan Yesus Kristus itu yang hidup dalam siap hidup kami. Biarkan Yesus itu yang hidup dalam siap hidup kami. Bukan keinginan kami. Bukan lagi hak pribadi kami Tuhan. Tapi biarkan keinginan Tuhan dan hak Tuhan yang jadilah siap hidup kami. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan Oh Yesus Yesus Tuhan Oh Karena kami tahu hidup kami adalah engkau Dan ketika engkau dalam siap hidup kami itu Bukan lagi kendak kami yang jadi Bukan lagi keinginan kami Tapi keinginan Tuhan Dan kendak Tuhan itu yang jadi Atas siap hidup kami Ya rapataka ya Rasyik Ya rapataka ya Rasyik Hidup adalah Kristus Kristus yang hidupku Tapi penutupku Sudah cinta selalu Hidupku sekarang Tak berarti lagi Kehendaknya cantik Hidup adalah Kristus Semata Mati adalah Hidupku Selamanya Hidup adalah Kristus Hidup adalah Kristus Kristus yang hidupku Terima kasih Hidupku Terima kasih Hidup adalah Hidupku Hidup adalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hidupku 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 Hidup adalah Kristus Terima kasih Hidupku 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 Aku mau, semua karena anugerahnya ku hidup dapat hidup di dalammu Tuhan Karena anugerahmu, kenapa panggil aku akan memuatkan siap hidup kami Dan ku mau, semua karena anugerahnya ku dapat tahan air mata Aku berlari, terbang tinggi, hanya itu yang ku mau Semua karena anugerahnya ku dapat hidup di dalamnya Hidup di dalam panggilannya, hanya itu yang ku mau Semua karena anugerahnya ku dapat tahan air mata Aku berlari, terbang tinggi, hanya itu yang ku mau Semua karena anugerahnya ku dapat hidup di dalam panggilannya Tuhan, panggilannya hanya itu yang ku mau Semua karena anugerahnya ku dapat tahan air mata Aku berlari, terbang tinggi hari ini, pagi hari ini Tuhan Kayak ajarin kami hidup senang apa yang Tuhan mau Ajarin kami buat kami taruh semua di bawah salib Tuhan Kayak matikan siap berlagingan kami dan dia cuma mau Semua karena anugerahnya ku dapat hidup di dalam panggilannya Hidup di dalam panggilan Tuhan, kita menjadi kesukaan kami Allah Hidup di dalam panggilannya Semua karena anugerahnya ku dapat hidup di dalam panggilannya Dalam Yesus Dalam Yesus Dalam Yesus Hanya di dalam Yesus Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Doa kami satu Tuhan pagi hari ini Hidupkan kami senang apa yang Tuhan mau Matikan siap dosa kami Tuhan Matikan siap keinginan dosa kami Biarkan siap apa yang Tuhan mau Siap hak dan rencana Tuhan Setiap penginginan Tuhan itu yang jadi atas siap hidup kami Kayak berdoa Tuhan pagi hari ini Kayak meletakkan siap hak kami Kayak meletakkan siap keinginan kami Biarkan apa yang Tuhan mau dan biarkan kendak Tuhan jadi atas siap hidup kami Tuhan Setiap lagu ini katakan bahwa hidup kami adalah Kristus Dan ketika kami mati itulah keuntungan bahas siap hidup kami Kayak mengucap syukur bahwa semuanya Kami nyatakan siap hidup kami ke tangan Allah yang hidup pagi hari ini Biarkan engkau jadi Allah Engkau jadi Tuhan satu-satunya Penguasa tunggal atas siap hidup kami Tuhan Kayak bersyukur bahwa semuanya Kami selesai pagi hari ini Tapi kami tahu ada sesuatu yang Tuhan belum selesai dalam siap hidup kami Terus tulis ceritamu Allah Terus bentuk siap hidup kami Biar kami jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kayak bersyukur Ternihilam satu nama Tuhan kami Kristus Kayak berdoa, kayak mengucap syukur Allah Haleluya Amin Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Selamat mengalami Tuhan Dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton